Halo guys! Sekarang hari Rabu, saatnya kita bikin makanan alam masyu Kali ini gue mau bikin makanan dari bahan dasar nangka Sebenernya nangka ini bisa diolah jadi berbagai makanan sih Kayak dikripik, digorek pakai tepung, atau dikola Tapi kali ini gue mau nyobat bikin sesuatu yang agak ribet Yaitu pancake nangka Pengen tau gimana bentuk dalam rasanya? Kita lihat aja ya Halo guys, yang pertama kita lakukan adalah kita blender nangkanya dulu Kita masukkan nangkanya ke dalam blender Kemudian kita tambahkan gula sesuai dengan selera Kalau pancake ini enaknya manis sih, jadi gulanya agak banyak nggak apa-apa Karena badan gue udah melar, gue kasih sedikit lagi gulanya Tambahkan garam biar pancake-nya lebih gurih Garamnya juga nggak usah terlalu banyak Takut keaksinan guys Tambahkan air secukupnya Ini airnya gue tambahin setengah gelas sih Tadi kepotong karena gue masukkan air itu ngebleber-bleber Oke ini biar agak kental kita tambahkan tepung maizena Ini fungsinya biar adonan kita lebih kental Oke kalau udah kita masukkan ke dalam panci Kemudian kita masak Nah ini dimasaknya sampai dia jadi kental ya guys Terima kasih Oke sambil menunggu itu dimasak Kita siapkan dulu untuk kulitnya guys Untuk kulitnya ini kita pakai tepung terigu Kemudian ditambahkan air Kita aduk-aduk Sampai ini benar-benar encer ya guys Jadi tambahkan air kalau kurang encer Namain airnya dikit-dikit sih biar enak ngandungnya Oke kita aduk Terima kasih telah menonton Sampai benar-benar encer Nah biar adonannya kulitnya ini tidak pucat Kita kasih sedikit pewarna guys Ini pewarna makanan BTW bukan pewarna tekstil Tidak perlu gue bilang sih sebenarnya Karena ini nangka warna dasarnya kuning Gue kasih ke warna yang warnanya kuning guys Oke Oke kalau udah adonannya kita masukkan ke dalam teflon Kita taruh adun yang pertama tadi Yang kita rebus Atau nangkanya yang kita bentar tadi Kok kayak gini ya Aduh ini kayaknya Semoga gak gagal Semoga gak gagal Semoga gak gagal Semoga gak gagal Oke ini sudah dapat emas guys Oke Nah kayaknya gagal guys Gak bisa ditutup soalnya Gue salah sih Tadi seharusnya di teflonnya itu gak dikasih minyak Tadi soalnya gue kasih minyak dikit Karena pikiran gue Kulitnya itu digoreng Jadi kayak martabak gitu Nah ternyata enggak Ternyata Bener-bener teflon terus Kulitnya atau adonan tepungnya tadi Itu tinggal disiramin ke teflon aja Dan nunggu dia bener-bener mateng gitu Ntar dia bisa ditutup sendiri sih guys Oke percobaan pertama fail ya Oke Karena sayang kita tunggu sampai mateng sekalian ya Oke percobaan kedua Gue panasin teflonnya dulu Gue panasin dulu Terus gue siramin adonan tepungnya tadi ke teflon Baru gue panasin Oke Ini udah mulai agak mateng guys Sudah mulai agak bisa diangkat Sub indo by broth3rmax Oke kalau udah mateng dan udah bisa dikupas, kok dikupas sih? Udah bisa diangkat dari teflonnya, kita tambahin angkanya tadi guys, kita tambahkan angkanya untuk bagian tengahnya ya, untuk pancake-nya Oke setelah kita taruh angkanya, kita tutup dulu guys ya, kita tutup angkanya ke adonan tadi dan oke kali ini agaknya aduh nyangkut Sorry-sorry ini belum profesional Oke berhasil guys, nah karena gak pakai minyak, pasti ada bagian-bagian yang tepungnya yang jadi kerak guys, soalnya kan gak dicin tuh gak ada minyaknya Oke Kalian harus hati-hati banget, soalnya ini karena kulitnya tipis banget, jadi rawan jebol guys Oke guys, jadi pancake-nya udah jadi, sekarang kita coba nikmati ya Jadi teksturnya lembut banget, kalau dibleng dia melting Kelihatan nangka yang di blender tadi, kita coba ya Dan kita coba ya, gitu ketiap angkanya Hmm, manisnya pas Kue napol Kita coba yang ini, yang agak tebel Hmm, enak banget guys Mesti coba nih pancake-nya mangka alamashu Coba, gue gak bisa berhenti mata nih Manisnya pas Mesti coba ya pancake-nya mangka alamashu Jadi jamin, gue napol Detong-netho Jangan lupa like, share dan subscribe! Jangan lupa like, share dan subscribe ini Jangan lupa like, share dan subscribe... Terima kasih.